Halo guys, jumpa lagi dengan saya, Noe dari indonesiancrash.com Kita akan melanjutkan tentang review penggunaan DJI Osmo Mobile Tool Gimbal untuk smartphone ini Penggunaannya yaitu menggunakan aplikasi DJI Mobile sendiri Nama DJI aplikasi tersebut adalah DJI Go atau DJI Osmo Mobile Go Ini kita lihat, kita cari sendiri langsung Di Play Store Kita coba akan DJI Biar muncurnya banyak Nah ini gini Ini kalau nggak salah DJI Go for products B4 B4 ini kalau nggak salah Phantom 4 Yuk kita install dulu yuk Ada sekitar 42 MB Sudah selesai download, kita dalam proses installing Kita lanjutkan dengan membukanya Agree 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 Nah kalian bisa sign up Set set Atau login Set set Nah setelah login ini Langsung keluar Ini adalah Interface nya Connect your DJI device Inspire 1, Inspire 2 Ini ada drone nya Ini ada drone profesional nya Ini ada matrize nya Dan ini adalah Osmo Mobile Tool Oke Kita connect dulu Kita ngerakan dulu Ini bisa kita connect device langsung Dengan bluetooth Ini ada Connecting Kalau DJI record audio Oke Kalau ngomong aja Mikrofon nya di oke Boleh gue setting atau exit Terus lalu Nah Set lagi Ready Ini dia guys Gimbal nya Ini gimbal di dalam posisi connect Nah Ini buat control Naikin pelanin Kontrol ini Ini joystick nya Loan joystick nya Nah Buktikan lo ke kanan Dia ke kanan Set 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 Video Dengan Coba Tunggu 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 berubah ke mode video yang udah warna merah tuh batunya ini video ini kita tinggal klik yang sudah melakukan penerang rekaman coba seperti ini ini kalau nyorotnya seperti ini akan membuat bagian semua atau kita putar ke kanan nah jika kita berubah juga terlalu cepat diubah nah luarnya kemudian kita zoom wah terdapat seperti ini demi terlalu bau kalau kita mengambil seperti ini nyorotnya set naik ke atas tenang di kanan ke kiri atas bawah jadi pemakaiannya sudah cukup membuat nyaman untuk ngevlog membuat video recording ngantengin terus ya kalau anda mau sudah tertarik dengan alat ini silahkan membelinya jadi kita mengambilkan rekaman kita coba seperti ini kita nyalakan setiapnya akan membuat ke atas tenang kalau tidak kita ke atas tenang nah jika kita berubah juga enggak terlalu cepat diubah nah kita bisa mengambilkan nyorotnya kemudian kita zoom kita dapat seperti ini zoomnya terlalu bau jadi kita mengambil seperti ini nyorotnya set naik ke atas tenang atau di setelan ke atas 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 nah seperti itu jadi pemakaiannya sudah cukup membuat nyaman, cukup lompok membuat video seperti itu kalau anda mau sudah tertarik dengan alat ini silahkan membelinya sekian dari saya, review dari saya namanya dari indonesia.com out